Intro Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua jadi saya berada di kawasan wisata Bumi Perkembangan di Bedengan, di Dawu teman-teman, di Malang ya ini kita akan coba terbangkan di Jia Vata 2 pakai ND filter Sunny Lab yang nomor 8 yuk sekarang kita terbang teman-teman ya terbang, santai aja pakai mode Acro ya nah karena kita terbang di area kayak hutan kayak gini jadi teman-teman pastikan settingannya untuk safety-nya di misalkan dia di advanced setting aircraft signal itu di hover ya jadi kalau misalkan nanti sinyalnya hilang itu tentunya dia tetap berhenti teman-teman oke nanti kita akan coba susur santai aja pakai mode Acro ya santai saja yuk Bismillahirrahmanirrahim waduh kenek saya nggak sukanya Google 3 itu sebenarnya ini bisa di setting ya tapi ketika nempel mata itu langsung bekas ya oke kita pakai mode Acro mode manual ya Bismillahirrahmanirrahim sudutnya di berapa ini rendah aja ya di 5 derajat aja oke Bismillahirrahmanirrahim anginnya lumayan ya apa sih? anginnya kenar kenyalannya oh iya dong? oh iya dong maaf mundur ya kenek-kenek debun ya B? iya aduh maaf rame banget ya kelilipan B? iya oh ternyata luas banget ya gara-gara mundur ini tadi ya drone-nya ya oh ternyata luas banget temen-temen disini ya sampai sana ya masih sampai sana ternyata temen-temen khawatir sinyalnya nggak nutut karena ketutup bukit ya jarak di 150 meter jauh-jauh ya pilih damai darat ya? iya iya lupa tadi harusnya tak mode normal dulu ya oke sinyal udah mulai melemah balik aja temen-temen jadi kalau nerbangan drone kayak gini harus tahu limit ya temen-temen ya nggak apa-apa tapi B? woi 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 anak-anak woi ya kita disini temen-temen yang ini gede ini cepat sana ya saya gak berani lewat bawah karena banyak orang ya takut kena nanti munkar dari bawah ke atas nanti bisa lah huram ini rame-rame-rame oke oke mentok sampai disini aja kita kembali ya oke kita agak rendah oke kita coba lihat di bawah oh 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 wangnya Ashley oh mungkin kita lihat dari atas kali ya nanti ya wuuuh kami Rek kami jadi parkirannya juga lumayan luas kira-kira sama tempat untuk camping untuk santai-santai juga lumayan luas ya sini Oke untuk nafata 2 itu sinyalnya memang top markot top padahal ini membelakangi saya temen-temen belakangi saya jasinya lekong ini banget asli cuma ini kabur angin nih angin coba kita agak kesana ya maaf tuh ada ibu-ibu yang foto di langin taman pelangi mempertahankan angin nah saya tadi parkir di bawah sini temen-temen ini parkir motor parkir mobil juga banyak yuk ini saya parkir di sini pakai mode manual nonton saya nggak tahu ya manualnya apa T2 itu dia akro atau air mood kurang tahu juga yuk wuuh 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 oke kita coba kesana sekali lagi yuk nana 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 walau tunyata seindah surga wuuh nasya Allah intep oke mah lu kau wame asli ternyata nang duur kono secara mb cuma jalannya jauh sih wuuh 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 oke limit sinyal di sini sudah drop jadi wuuuh jing tops wuuh 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 gOMicky bisa lah cukup ini kita terbang 7 menit 40 detik ini udah sampai ya kita mau landing pakai mode normal saja oke tuh landingnya apa-apa tuh gini Wih Bapak cukup ah sudah jadi ini adalah salah satu wisata yang alam yang saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman di Kabupaten malam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk hasilnya Sunny Life ND di nomor 8 ini teman-teman bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa tadi intinya saya setelnya di D log M terus kemudian tak kasih ke loot ya di color grading sedikit lah terima kasih